Halo, nama saya Kenny Fidila Seris. Saya adalah peneliti postdoc di Universitas Helsinki sejak akhir tahun 2014 di laboratorium Prof. Adrian Goldman. Sebelumnya, saya menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Vienna pada tahun 2014 di bidang biologi struktural. Sedangkan pendidikan S1 dan S2 saya selesaikan di program studi kimia ITB. Saat ini, penelitian saya berpusat pada penentuan struktur protein memberan menggunakan metode SINAR-X. Protein yang saya teliti adalah protein memberan parafosfatase dari bakteri termofilik dan parasit penyabat penyakit seperti malaria, toxoplasmosis, dan juga penyakit tidur di Afrika. Protein ini merupakan suatu enzim yang berfungsi untuk memotong parafosfat menjadi dua molekul fosfat dan dikoupling dengan transport ion natrium dan atau proton melewati membran. Untuk penelitian ini, saya memperoleh funding sendiri dari Academy of Finland. Hal menarik dari enzim ini adalah, dia terdapat pada parasit-parasit penyebab penyakit tadi, serta memiliki peran penting pada parasit tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Tapi, kita, manusia, dan juga hewan tidak memilikinya. Artinya, jika kita dapat mendesain atau mencari senyawa yang secara spesifik bisa menghambat aktivitas protein tersebut, maka kita bisa mematikan parasit-parasit tersebut sehingga dapat menyembuhkan penyakit tanpa membahayakan tubuh kita sendiri. Dengan berkolaborasi dengan peneliti dari bidang farmasi dan juga kimia organik sintesis, kami mencari dan mendesain senyawa-senyawa yang kemungkinan bisa menghambat aktivitas enzim tadi. Di sini, peran saya adalah menguji kemampuan inhibisi senyawa-senyawa tersebut terhadap enzim membran parakospetes. Pada senyawa yang memiliki aktivitas inhibisi tinggi, saya melakukan kokristalisasi dengan enzim tadi untuk kemudian ditentukan strukturnya menggunakan metode difraksi SINRX. Tujuannya adalah untuk mengetahui di mana senyawa inhibitor tersebut menempel pada enzim, sehingga kita bisa tahu bagaimana inhibitor tersebut meng-inhibisi enzim, bagaimana mekanisme inhibisinya. Dari informasi ini, kita bisa membuat senyawa baru lebih lanjut, yang mungkin lebih poten lagi, yang memiliki kemampuan inhibisi lebih baik. Harsi riset terbaru saya ini telah dipublikasikan di jurnal Science Advances. Selama 4 tahun riset di Universitas Helsinki, setiap tahunnya saya juga terlibat dalam perkuliahan yang dibawakan oleh profesor saya. Dua mata kuliah yang saya ajarkan adalah Protein Structural Function and Folding yang dilakukan pada musim semi, dan mata kuliah Advanced Intensive Course in Protein Characterization and Crystallization yang dilakukan pada musim tinggi. Dua mata kuliah ini telah memberi saya pengalaman tentang bagaimana mempersiapkan bahan ajar dan bagaimana mengajar di depan kelas. Saya juga biasa mensuperfisi mahasiswa-mahasiswa yang kerja di lab. Selain peran di atas, saya juga merupakan salah satu pendiri Science Pop. Science Pop adalah website sains berbahasa Indonesia yang bertujuan untuk menyebarkan sains ke masyarakat Indonesia agar mereka bisa teredukasi dan tahu perkembangan sains dunia saat ini seperti apa. Langkah terbelakang didirikannya Science Pop adalah karena saya dan teman-teman merasa masih minimnya konten sains berbahasa Indonesia yang dibawakan dengan bahasa sederhana dan menarik saat ini. Selain itu, kami juga ingin menangkal hoax-hoax yang berkaitan dengan sains yang beredar. Konten Science Pop berupa artikel-artikel tentang perkembangan sains terbaru, sains di sekitar kita, infografis-infografis sains, dan juga video serta serial komik sains Sasa dan Popo. Science Pop juga rutin mengadakan seminar bulanan bernama Science Outload yang pembicaranya biasanya diisi oleh saintis-saintis muda Indonesia. Saat ini, Science Pop juga telah memiliki Facebook page yang telah di-likes oleh lebih dari 50 ribu orang. Selain itu, Science Pop juga memiliki akun Instagram yang saat ini berfollower lebih dari 13 ribu orang. Dengan adanya Science Pop, harapannya masyarakat Indonesia sadar bahwa sains itu penting, sains itu ada di sekitar mereka, di tubuh mereka, di lingkungan mereka sehari-hari. Sehingga, pada akhirnya, Science Pop bisa menginspirasi mereka untuk belajar sains lebih lanjut. Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya sains, harapan ke depannya, sains di Indonesia akan berkembang lebih pesat lagi. Sehingga, kita tidak tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Sekian perkenalan tenang saya, terima kasih, dan sampai jumpa.